Intro Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi Renungan pagi kita pada pagi hari ini dengan tema besar Agama yang bersinar 25 Maret 2023 dengan judul Kebutuhan hidup terjamin Mari kita tunduk kepala, kita berdoa Bapak kami yang di surga terpujilah namamu Terima kasih banyak untuk berkatmu bagi kami sampai pada saat ini Kami siap untuk mempelajari firmanmu melalui renungan pagi Tuntun kami, berkati kami Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Ayat inti kita terdapat di dalam Yesaya 33 ayat 16 Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu Rotinya disediakan air minumnya terjamin Mari kita ikuti keterangannya Tiap hari engkau harus berdoa Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Janganlah cemas jika keperluan esok tidak cukup Engkau memperoleh jaminan janjinya Diamlah di negeri dan berlakulah setia Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu Dulu aku muda Sekarang telah menjadi tua Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Atau anak cucunya meminta-minta roti Kotbah di atas bukit halaman 126 Allah yang memelihara Elia Tidak akan melewatkan seorang pun anaknya yang mengorbankan dirinya Ia yang menghitung rambut di kepala mereka Akan memelihara mereka Dan pada waktu bala kelaparan Mereka akan dikenyangkan Sementara orang-orang jahat mati karena kelaparan dan bala Malaikat-malaikat akan melindungi orang-orang benar Dan mencukupi kebutuhan mereka Diberikan janji kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran Rotinya disediakan Air minumnya terjamin Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin Sedang mencari air Tetapi tidak ada Lidah mereka kering kehausan Tetapi aku Tuhan Akan menjawab mereka Dan sebagai ala orang Israel Aku tidak meninggalkan mereka Sekalipun pohon arah tidak berbunga Pohon anggur tidak berbuah Hasil pohon saitun mengecewakan Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan Kambing domba terhalau dari kurungan Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku Alpha dan Omega Jelit 8 Halaman 663 Mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak di surga Terima kasih untuk firmanmu pada pagi hari ini Kiranya ini dapat menuntun kami Dalam setiap aktivitas kami hari ini Di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Tuhan kiranya memberkati kita semua Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!